Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 13. Bertobatlah. Pada waktu itu Yesus diberitahu bahwa Pilatus telah membantai beberapa orang Yahudi dari Galilea ketika mereka sedang mempersembahkan kurban dibait Allah di Yerusalem. Apakah menurut kalian mereka itu lebih berdosa daripada orang-orang Galilea yang lain? Tanya Yesus. Itukah sebabnya mereka menderita? Sekali-kali bukan. Tidakkah kalian insaf bahwa kalian pun akan binasa? Kalau kalian tidak meninggalkan cara hidup yang jahat, lalu berpaling kepada Allah. Dan bagaimana halnya dengan ke-18 orang yang mati di timpa menara Siloam? Apakah mereka orang-orang yang paling berdosa di Yerusalem? Sekali-kali bukan. Kalian pun akan binasa kalau kalian tidak mau bertobat. Kemudian ia menceritakan perumpamaan ini. Ada orang yang menanam pohon arah di kebunnya. Ia sering datang melihat apakah pohon itu sudah berbuah. Tetapi ia selalu kecewa. Akhirnya ia menyuruh tukang kebunnya menebang pohon itu. Sudah tiga tahun aku menunggu. Tetapi satu buah pun tidak pernah kuperoleh, katanya. Untuk apa dipelihara terus? Pohon itu hanya memakan tempat yang dapat kita pakai untuk keperluan lain. Berilah kesempatan sekali lagi, jawab tukang kebun itu. Berikanlah satu tahun lagi. Saya akan lebih memperhatikan pohon itu dan memupuknya. Jika tahun depan berbuah, syukurlah. Jika tidak, saya akan menebangnya. Penyembuhan pada hari sabat Pada suatu hari sabat, ketika Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, Ia melihat seorang perempuan yang sudah delapan belas tahun lamanya pungkok dan tidak dapat berdiri tegak. Yesus memanggil perempuan itu, lalu berkata kepadanya, Hai perempuan, penyakitmu telah sembuh. Yesus menjamah dia. Dan seketika itu juga, ia dapat berdiri tegak. Ia bersyukur, serta memuji-muji Allah. Tetapi kepala rumah ibadat marah sekali atas kejadian itu, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Ada enam hari kerja dalam seminggu, katanya kepada orang banyak. Pada hari-hari itulah seharusnya kalian datang untuk disembuhkan. Bukannya pada hari sabat. Tetapi Tuhan menyahut. Kalian munafik. Kalian sendiri bekerja pada hari sabat. Bukankah pada hari sabat, kalian melepaskan ternak dari kandang dan menggiringnya ke tempat minum? Salahkah aku jika melepaskan perempuan Yahudi ini dari ikatan si iblis yang sudah menguasai dia delapan belas tahun lamanya, hanya karena hari ini hari sabat? Musuh-musuhnya merasa malu, dan orang banyak bersuka cita atas segala perbuatannya yang mulia. Lalu Yesus mengajar lagi tentang kerajaan Allah. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Tanyanya. Bagaimana aku dapat menggambarkannya? Kerajaan Allah seperti biji sesawi yang kecil, yang ditanam di kebun. Tidak lama kemudian biji itu tumbuh menjadi pohon, dan burung-burung bertengger pada dahan-dahannya. Kerajaan Allah seperti ragi dalam adonan roti, yang bekerjanya tidak kelihatan sampai seluruh adonan mengembang. Pintu surga sempit sekali. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus singgah di berbagai desa dan kota sambil mengajar. Seseorang bertanya kepadanya, Hanya sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Ia menjawab, Pintu surga sempit sekali. Berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian dapat memasukinya. Karena sesungguhnya banyak yang mencoba masuk. Tetapi bila Tuhan rumah telah mengunci pintu, terlambatlah sudah. Dan bila kalian berdiri di luar mengetuk-ngetuk pintu serta memohon Tuhan bukakan pintu, ia akan menyahut, Aku tidak kenal kepadamu. Kalian akan berkata, Tetapi kami telah makan bersama-sama dengan engkau, dan engkau mengajar di jalan-jalan kota kami. Ia akan menyahut, Sudah kukatakan, Aku tidak kenal kepadamu. Orang yang berdosa seperti engkau ini tidak dapat masuk ke sini. Pergilah. Pada waktu itu kalian akan menangis, serta meratap dan mengertak gigi, karena melihat Abraham, Ishak, dan Yaakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Sedangkan kalian sendiri terusir. Lagipula, manusia berdatangan dari seluruh permukaan bumi untuk menduduki tempat mereka masing-masing di situ. Camkanlah hal ini. Orang yang sekarang dihinakan, pada waktu itu akan ditinggikan. Orang yang sekarang dihormati, pada waktu itu akan menjadi tidak berarti. Tidak lama kemudian beberapa orang farisi berkata kepadanya, Pergilah dari sini bila engkau masih ingin hidup, karena Raja Herodes berniat membunuh engkau. Yesus menyahut, Katakanlah kepada si Serigala itu, bahwa pada hari ini dan esok hari, aku akan mengusir setan dan mengadakan mujizat, serta menyembuhkan orang. Dan pada hari ketiga, aku akan sampai pada tujuanku. Yah, hari ini, esok hari, dan lusa. Karena Nabi Allah tidak pantas dibunuh, kalau bukan di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kota yang membunuh para Nabi, kota yang merajam orang-orang yang hendak menolongnya. Betapa sering aku hendak mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayah melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Sekarang rumahmu dibiarkan kosong dan terlantar, dan engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau mengatakan, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.